Minggu dini hari, ratusan supporter Persib Bandung yang hendak berangkat ke Jakarta diberi pengarahan oleh Kapolres Tata Sikmalaya. Polres Kota Tasikmalaya juga memfasilitasi keberangkatan dengan 4 unit bus lengkap di kawal aparat kepolisian. Untuk 4 orang nanti ada di pengawalan depan, kemudian 4 orang ada pengawalan belakang. Dari tiap-tiap bis kita siapkan 3 personil untuk tugas kepolisian. Pencinta Maung Bandung ini tak kehilangan antusias, meski jumlah armadanya terbatas. Sabtu siang, para pendukung Persib Bandung di Cianjur, Jawa Barat berkumpul di Sekretariat Viking Underground di Jalan Siliwangi. Para Bobotoh mendaftarkan diri agar bisa menonton langsung laga final Torabika Bayang Karakab 2016 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dukung tim kesayangannya, para Bobotoh pun telah mencukur rambutnya dengan tulisan Persib. Saya bangga aja ke Persib. Ya kalau saya mah ke Persib, ngedukung aja. Walaupun dimanapun Persib main, selalu datang. Walaupun subuh, jam 2, jam 3. Dari kebutuhan total 1.500 tiket, sayangnya hanya ada 1.000 tiket tersedia. Untuk keberangkatan ke Jakarta, Viking Cianjur telah memesan bus. Rencana kalau perhitungan bus tahun kemarin ketika berangkat dengan jatah tiket 500, pada saat viala presiden kita bisa berangkat sekitar 4-20 bis. Berarti sekarang perkiraan sampai 40 bis. Kalau seandainya 1.000 tiket, 1.000 orang, 1.000 Bobotoh yang siap berangkat ke Jakarta. Antisipasi kekecauan para Bobotoh yang tidak mendapatkan tiket menonton langsung laga final akan digelar nonton bareng di Sekretariat Viking Cianjur. Laga final Torabika Bayangkarakab 2016 mempertemukan Persib Bandung dengan Arema Kronus. Pertandingan digelar Minggu 3 April, jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Budi Pardiana, Mugi Satria, melaporkan untuk...